Kecelakaan maut yang menewaskan ibu dan anak terjadi di Jalan Raya Warungdowo, Kecamatan Warungdowo, Kabupaten Pasuruan. Kedua korban adalah Siti Mutmainah, 42 tahun, dan anaknya Laylatul Lutvia, 17 tahun, warga desa Randugong, Kecamatan Kejayan, Pasuruan. Kecelakaan bermula, saat itu kedua korban berboncengan menggunakan motor metik Nopol N6163TCK dari arah selatan hendak belanja. Namun saat melintas di lokasi kejadian, motor korban tersenggol kendaraan lain, sehingga motor korban oleng ke kanan. Di waktu bersamaan, truk Bernopol DK8451MA melaju dari arah berlawanan, kemudian melindas kedua korban. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Sedangkan jasad keduanya dibawa ke rumah sakit R. Sudrasono, Kota Pasuruan untuk dilakukan visum. Guna penyelidikan, polisi masih meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton!